Intro 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 Udah lama nih gua udah 10 hari ini ada kerjaan jadi nggak bahas tentang arcy drift hari ini gua mau bahas mengenai steering steering untuk settingan steering depan JD2 S plus tapi gua udah pakai steeringnya yang XX yang baru yang udah terbaru steeringnya yang encouragementnya bisa dilebarin ini bisa disempitin oke gua mau kasih tau lu ini bahwa settingan yang gua pakai ini sekarang toe-in depannya itu 0 toe-in depannya 0 cambernya itu 8 derajat dan gua pakai hub steering Pepsi2 yang spesernya gua pakai 1 sama 1,5 mili jadi 1,5 mili sih hitungannya jadi kenapa gua pakai itu supaya saat lagi full lock band leadingnya itu band leading ini dia full grip sampai samping untuk ngomong dapet gripnya jadi lebih lebar sih nah dan kingpinnya yang gua pakai ini adalah casternya itu settingannya casterannya kingpin yang paling yang di atas itu kebetulan versi 2 itu kingpinnya cuma 1 di atas 2 bagian bawah nah gua pakai yang paling depan kenapa gua pakai paling depan kenapa nggak di belakang biasanya orang pakai paling belakang paling belakang itu saat dia full lock posisi caster ban trailingnya ban yang ke dalam ini casternya nol gua ngejar casternya positif agak cenderung ke depan kenapa gua lakuin itu supaya dia saat kita cornering itu lebih gampang masuk cornernya lebih lebih gampang untuk arahinya nah ini yang gua dapet dari settingan mobil asli ada satu di YouTube gua nonton gua dengar dibilang but caster is very important for drifting because it is all the qualities of self-steering the closer that you have your wheel to the front of the car which means the shorter that this arm is is going to give you faster self-steering and it's a little easier to get through a corner however some drivers might like the overall feel of a more manual steering car and so they'll actually extend this arm to push the wheel back and that can also sometimes give you more steering angle because of the relation to the control arm to the steering rack kenapa gua ada perubahan sedikit karena gua ada pencerahan buat ternyata fungsi untuk depan ini trailing kita sebutnya kalau saat dia full lock seperti ini ini gua sebut ini leading tire ini trailing tire ini trailing tire nah leading sama trailing tire ini ini bekerja secara berbeda ya leading ini dia baru berfungsi ketika lu full throttle saat lu genggas dia yang menentukan arah ban arah mobil lu itu adalah leading tire tapi ketika lu lepas throttle atau dengan keadaan kondisi dia ada momentum momentum lepas taat momentumnya ada momentum dapat yang menentukan ada trailing jadi semakin trailing lu makin kebuka dia akan makin cepet eh mata mobil lu itu akan terpaju maju ke depan dalam arti dia akan ngikutin ketika lu full lock seperti ini ketika dia ngegas dia akan posisi bond begini ketika kalau trailing lu agak ngebuka sedikit ketika dia lepas ke situ dia akan ke depan ini kebetulan gua posisi trailing dengan leadingnya hampir anglenya mirip jadi kenapa gua buat ini supaya saat gua lepas throttle pun dia tetep angle yang sama nggak berubah nama orang banyak bilang istilahnya kalau lepas ke situ lu malah maju ke depan gitu nah ini gua bikin anglenya agak sama supaya saat gua lepas gas pun dia maintain anglenya seperti ini sama nah eh kalau lu punya trailingnya agak ngebuka dikit enaknya saat lu keluar cornering lebih cepet sih lebih 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 cepet ketimbang eh yang trailingnya ini agak masuk ke dalam tapi ada tapi juga ketika eh lu longship trailing kayak dengan anglenya agak lebih besar kebuka lu musik agar musik ngisi gas kalau nggak diara mobil akan lebih depan dan enggak enggak ngikutin angle yang kita mau nah ini juga nih ada settingan eksek ini ada beberapa untuk lebarnya ini 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 ada beberapa fungsi ada beberapa orang yang cenderung pinnya ini di dalam kalau gua cenderung agak keluar jadi gua nyisahin satu lubang di dalam jadi dua pintu agak di luar ya jadi kalau dilihat ini gua agak lebih lebar angker menek kenapa ya karena gua ngejar speednya karena kalau lu ke dalam kayak dia ibaratnya daya kerja engkol itu kalau makin panjang itu kan makin enteng tapi dia lambat kalau dia makin lebar dia agak berat tapi lu speed reaksinya tuh lebih cepet responnya lebih cepet gitu ini bagian-bagian depan gua sih kebetulan gua depannya ini gua juga pakai YZ atas bawah itu armnya ujung pingpinnya biar agak lebih sedikit ke belakang supaya saat dia pull lock ini leading tire nggak mentok di arm itu aja sih sebenarnya bisa aja lu pakai yang L-type itu tapi kalau L-type ini gua agak enggak suka dia terlalu panjang bisa lebih hampir 2 milian kalau ini paling ini hanya sekitar 1 mili lu mengeke belakang 1 mili setengah mengeke belakangnya gitu aja sih oh ya eh lu settingan ini sebenarnya nggak terlalu mutlak referensi lu aja sih sebagainya yang yang lebih lebih mendekati ya kebetulan ini gaya main gua yang lagi gua sekarang gua yakinin eh dengan increment kemen yang agak lebih lebar tau nya 0 eh casternya juga cenderung positif hanya itu aja sih gua coba sih berusaha gua lagi cobain oh iya banyak kita salah kaplah ya selama ini setting caster itu bukan dari atas bukan juga dari atas bawah jadi atas 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 ini harusnya seimbang jadi kalau pin lu satu 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 depan dua setengah dua setengah depan belakang arah mata seharusnya dua setengah dua setengah juga depan belakang kalau lu mau dua setengahnya dua-duanya di belakang pindah di belakang atas pun ngaruhnya juga sama gua masih atas salah nih masih di bawahnya balance depan belakang atasnya full di belakang fullnya dua ring di belakang sebenarnya ini ngaruhnya bukan caster tapi ini wheelbase depan belakang jika lu mau manjangin mobilnya harusnya disini gua juga salah kaplah bahwa ternyata seginian caster lu bukan di sini ternyata adalah dihub ping-ping hub lu ini yang menentukan posisi caster banget gitu aja sih nanti gua akan bahas lagi untuk legion belakang dan seluruhnya nanti ya nanti ya terima kasih Terima kasih.